Pengurus daerah FSP par SPSI Bali bersama pengurus cabang FSP par SPSI sekabupaten kota menggelar Baksos Donor Darah dalam rangka peringati HUD ke-45 SPSI di kantor FSP par selasa pagi. Dari Baksos Donor Darah ini, PMI Bali berhasil menghimpun 102 kantong darah. Bakti sosial Donor Darah ini merupakan agenda rutin dalam rangka memperingati HUD ke-45 SPSI yang jatuh hari selasa 20 Februari 2018, sekaligus memperingati HUD Kota Denpasar ke-230 tanggal 27 Februari 2018 dan merayakan Hari Pekerja Indonesia. Bakti sosial Donor Darah yang diikuti oleh 110 peserta dari FSP par SPSI Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali ini digelar 4 kali dalam setahun dan sudah dimulai sejak tahun 2003, sehingga total Donor Darah yang sudah pernah dilakukan adalah sebanyak 51 kali dan telah berhasil mengumpulkan 3.123 kantong darah. Donor Darah ini adalah wujud kepedulian terhadap kemanusiaan, di mana kebutuhan darah sangat tinggi dan stok darah kerap kali terbatas. Maka dari itu FSP par SPSI mengagendakan kegiatan ini secara rutin sebagai bagian kepedulian sosial. Menurut Ketua FSP par SPSI Bali, Putu Satyawira, sebagai organisasi yang bernahung di bawah SPSI pada ulang tahunnya yang ke-45 ini, FSP par Bali dan Kabupaten Kota di Bali secara bersama-sama ikut merayakannya dengan cara bakti sosial Donor Darah, sekaligus meningkatkan silaturami dan soliditas antara anggota. Di ulang tahun yang ke-45 ini, SPSI diharapkan terus bisa berbuat lebih banyak untuk mewujudkan visinya dalam membina, melindungi, dan menjamin kesejahteraan anggota. Tentunya sebagai bagian daripada Konfederasi SPSI, kami menyelenggarakan kegiatan untuk memperingati hari jadi Konfederasi SPSI. Nah harapan kami, semoga di perayaan yang ke-45 ini, fungsi peranan SPSI untuk memberikan pembinaan, memberikan perlindungan, dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan slogan yang telah dicanangkan oleh SPSI, yaitu Bina Lindung Sejahtera, itu dapat diaktualisasikan, diwujudkan ke arah yang lebih baik, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh federasi yang tergabung di dalam Konfederasi SPSI. Sementara itu, Unit Transfusi Darah PMI Bali Dr. Putu Winaya mengapresiasi bakti sosial Donor Darah ini. Selain karena konsisten dan rutin digelar 4 kali dalam setahun, juga sangat bermanfaat untuk memenuhi ketersediaan darah yang kerap kali terbatas. Di samping darah itu bermanfaat bagi saudara kita yang bersakit, juga bermanfaat bagi bapak-bapak ibu yang menyumbangkan darah ini, dimana dengan jadi donor darah, maka akan diperiksa kesehatannya, kemudian dengan donor darah ini, sirkulasi darah bapak ibu akan menjadi lancar, sehingga daya tahan tubuh akan meningkat. Dengan peningkatan daya tahan tubuh, maka penyakit-penyakit akan banyak dapat dijegah. Unit Transfusi Darah PMI Bali juga memuji tingginya antusiasme peserta dalam mendonorkan darahnya. Dari bahsos ini terkumpul 102 kantong darah yang terdiri atas golongan darah A 20 kantong, golongan darah B 24 kantong, golongan darah O 57 kantong, dan golongan darah AB 1 kantong. Sebanyak 28 penonor darah gagal diambil darahnya karena HB dan tensi tinggi. Riasa Bali TV